Sekarang kita akan mengenal yang namanya kelas abstrak Kelas abstrak pada PHP adalah kelas yang mengandung minimal satu metode abstrak Nah jadi kalau kita sudah punya satu metode abstrak seperti ini cara pembuatannya yaitu menggunakan kata kunci abstrak Lalu nama fungsinya berarti kelasnya sudah otomatis harus abstrak juga Nah selain itu apa sih sebenarnya fungsi abstrak ini Ini abstrak ini kita seperti membuat satu kelas utama dan nanti akan diimplementasikan atau diwariskan ke kelas-kelas lain Kita lihat contoh penggunanya disini ada extends disini artinya kita menggunakan kelas sebelumnya Nah aturannya pada abstrak ini kita nggak mengisi nilai atau isi dari fungsinya Teman-teman lihat disini kita punya fungsi tapi nggak ada buka kurung kurawalnya Disini cuma nama fungsinya aja tanpa metode aslinya atau isinya Nah karena emang abstrak ini biasanya kita pakai seperti acuan utama ketika kita menulis program Karena ketika kita menulis abstrak dan mewariskannya ke kelas seperti ini Maka kelas ini harus mengimplementasikan metode-metode yang kita tulis seperti ini Jadi namanya sama yaitu get value tapi kali ini dia punya kontennya disini Nah keuntungannya ketika kita bekerja dalam tim misalnya Satu orang udah bikin blueprint atau sketch hanya Nah jadi dia udah nentuin kita mau dalam program ini udah punya nama-nama fungsi ini fungsi ini fungsi ini Dan nanti ketika orang keduanya atau orang yang sama juga nggak apa-apa ketika dia mewariskan kelas ini Dia wajib menggunakan metode-metode ini Jadi sekali lagi pada abstrak kelasnya harus abstrak Abstrak spasi kelas Lalu setiap sebelum nama fungsinya menggunakan kata abstrak Nah abstrak pada kelas abstraknya sendiri kita tidak mendefinisikan fungsinya Tapi fungsinya kita definisikan saat kelasnya kita wariskan seperti ini Nah itu dia sedikit informasi tambahan kalau kita baca disini di bagian dokumentasinya Metodenya minimal harus sama ruang lingkupnya atau visibility-nya atau lebih Nah disini contohnya dia ngasih tau kalau abstrak metodenya disini protected Jadi kalau disini dia protected fungsinya harus antara protected atau public Tapi nggak boleh private Jadi minimal harus di satu level atau lebih ruang lingkupnya Sekali lagi kalau contohnya pada abstraknya dia protected Saat diimplementasikan dia harus juga protected atau public Tapi nggak boleh private atau nggak boleh satu level turun ke bawah lagi Nah itu dia tentang abstrak semoga jelas sampai jumpa di bagian lainnya